Oke teman, selamat datang di channel AsefCH Pada video kali ini saya akan membahas ya teman-teman Octopus, PIP, Support Game Guardian, dan Login Google Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Oke disini ya teman-teman Untuk bahan-bahannya saya sudah sediakan ya Untuk link downloadnya di pin komentar No password ya, tanpa ribet Nah disini kita sudah menyediakan Octopus-nya ya teman-teman Ada Octopus plugin 32-bit dan Octopus plugin 64-bit Nah disini bisa disesuaikan ya teman-teman Dengan game yang akan kita mainkan Untuk ukuran aplikasi Octopus itu sendiri sekitar 10 MB-an ya teman-teman Kalau segini mungkin 17 MB ya Ukurannya kecil sekali ya teman-teman Oke langsung saja kita akan uji coba ya teman-teman Untuk login Google dan menggunakan game Guardian di game ya teman-teman Oke langsung saja kita masuk ke dalam Octopus ya Oke disini saya sudah menyetting-nyetting ya teman-teman Di bagian Octopus-nya Oke nah kan ini ada ya teman-teman Octopus Pro di atas Nah di sebelah karanya itu ada gambar mahkota ya teman-teman Kita klik saja Oke dan disini kita klik saja tanda X ya teman-teman Nah disini ada support Google Play Oke kita klik saja ya teman-teman Dan tunggu di bagian sini ya proses instalasinya Mungkin membutuhkan waktu sampai beberapa menit ya Tunggu saja ya Nah teman lalu di bagian sini kita klik saja I know Oke tunggu lagi ya Nah lalu disini kita izin-izinkan saja ya teman-teman Untuk mengakses handphone kita ya Agar bisa memakai Google Play Nah teman di bagian sini kita tinggal login saja ya teman-teman Di akun Google kita yang akan digunakan di dalam Octopus ini Oke disini saya akan login dulu ya teman-teman ke akun saya Nah teman kalau sudah tampilannya seperti ini Berarti akun kita sudah siap digunakan ya teman-teman Di Octopus dan di game Oke disini kita klik saja selesai ya teman-teman Nah untuk login dari Google ini sudah sukses ya teman-teman Sudah berhasil Oke langkah selanjutnya kita bakalan uji coba ya teman-teman Untuk game Guardian Apakah berfungsi dengan normal atau tidak ya di aplikasi Octopus ini Oke kita akan uji cobanya ya teman-teman Di game Higgs Domino Oke teman kita sudah masuk ya di dalam game Higgs Domino Ini game online ya teman-teman Bersama sudah ada game Guardian Oke langsung saja kita bakalan uji coba ya teman Untuk mengklik game Guardian Apakah sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja kita klik Dan ini berhasil ya teman-teman Untuk Higgs Domino ini sudah bisa dibaca di game Guardian Oke ini mantap sekali ya teman-teman Aplikasi virtualnya Oke disini saya akan uji coba ya teman-teman Untuk salah satu fitur dari game Guardian Yaitu untuk mempercepat dan memperlambat game Oke disini ini masih kecepatan normal ya teman-teman Di bagian spinnya Oke disini kita bakalan uji coba ya Klik beberapa detik di bagian game Guardian Nah kita klik ke bagian kanan ya untuk mempercepat Kalau ke bagian kiri untuk memperlambat Oke langsung saja auto spin Nah teman ini mantap sekali ya Untuk game Guardian berfungsi normal ya Di aplikasi Octopus ini Oke teman mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Just support terus